Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriensya menghadiri sidang paripurna DPRA dengan agenda lanjutan rapat paripurna DPRA Aceh dalam rangka penyampaian jawaban atau tanggapan Gubernur Aceh terhadap penggunaan hak interpelasi DPR Aceh selasa 29 September 2020 Nova hadir tepat waktu dalam sidang itu, yaitu pukul 14.30 siang Kepala Birohumas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto mengatakan PLT Gubernur datang untuk mendengarkan langsung jawaban dari anggota DPR Aceh atas jawaban yang disampaikan oleh dirinya pada paripurna pekan lalu Sidang paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin Selain itu, ketiga wakil Dewan yaitu Dalimi, Hendra Budian, dan Safaruddin Hampir semua anggota Dewan juga terlihat hadir dalam sidang yang dimulai jam 14.50 WIB tersebut Nova dinilai telah bersikap cukup kooperatif selama mengikuti rapat paripurna DPR Aceh tahun 2020 Dalam rangka penyampaian jawaban PLT Gubernur Aceh terhadap penggunaan hak interpelasi DPR Aceh pada Jumat 25 September 2020 lalu Hal itu disampaikan anggota DPR A Tantawi dalam sidang paripurna lanjutan selasa 29 September 2020 Dalam rapat paripurna DPR Aceh tahun 2020 pada Jumat lalu, PLT Gubernur Aceh mengatakan dirinya sangat menghargai hak yang digunakan oleh beberapa anggota DPR A untuk meminta keterangan atau disebut juga hak interpelasi guna melaksanakan fungsi pengawasan DPR A dan menjadi bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan Gubernur Nova pada kesempatan itu membacakan dokumen setebal 40 halaman yang berisi jawabannya terhadap hak interpelasi DPR A Dokumen tersebut berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pihak DPR A Pada kesempatan itu, Nova juga menyampaikan harapannya agar hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif terus terjalin dengan baik dan harmonis dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh Sementara itu, pada rapat paripurna hari ini, Nova mengikuti rapat dengan didampingi sekda Aceh Takwala Sementara para kepala SKPA lainnya mengikuti jalannya rapat melalui video konferens Hal itu dilakukan untuk menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19